Intro ASW 51 tahun warga Jalan Penerbangan Gang Tani Baru II Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan, Selayang, Kota Medan terpaksa diringkus personil Polsek Pancur Batu ASW ditangkap karena diduga kuat melakukan pembacokan terhadap DT 55 tahun warga Jalan Jamin Ginting, Simpang, Selayang, dan PS 60 tahun warga Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan di lokasi PTPN II, Kuala Bekala, Dusun II, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu Kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sekitar 12 orang sekuriti PTPN II belaka ke lokasi galian tanah mengawal alat berat berupa satu unit eskavator untuk mengeruk tanah yang ada di lokasi lahan PTPN II bekala ketika sedang melakukan pengerjaan di lokasi datang sekitar 15 orang mengaku dari forum kelompok tani lauci atau FKTL serta meminta alat berat berhenti bekerja dengan alasan bahwa lokasi galian tersebut merupakan lahan pertanian dari FKTL serta meminta para sekuriti meninggalkan lokasi untuk menggidari hal-hal yang tidak diinginkan alat berat berhenti bekerja lalu sekuriti dan alat berat tersebut meninggalkan lokasi kembali ke kantor PTPN II di bekala pada saat sedang berbicara dengan kedua korban tiba-tiba pelaku mengeluarkan sebila pisau dari pinggangnya langsung menusuk ke arah bagian perut korban kemudian pelaku melarikan diri dan kelompok FKTL lainnya meninggalkan area TKP awalnya kami menerima laporan dari saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 di mana dilaporkan bahwasannya telah terjadi peristiwa penusukan terhadap kedua pimpinannya yang pada saat itu terjadi di areal PTPN II di daerah Kuala Bekala Kecamatan Pacerbatu kemudian menanggapi laporan tersebut kami berserta unik reskrim Pusat Pacerbatu melakukan penyelidikan diawali dari melakukan pengecekan TKP kemudian mengecek korban yang pada saat itu di rumah sakit setelah itu kami melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kami dapatkan temukan identitasnya pada saat di TKP pada saat kami melakukan penyelidikan kemudian dari saksi-saksi yang ada dari Medan Sumatera Utara Abdul Meliala melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton